Intro Di ujung sisa semangatku yang nyaris terkikis habis Ku dapati papan nama sebuah sangger Tergantung dengan sangat ramah Ku eja nama itu Tiara Handicraft Entah mengapa timbul suatu kekuatan dan harapan yang sangat kuat Dan benar saja baru setapak ku jejakkan kaki ini di halaman rumah itu Seorang ibu penuh sahaja menyambutku dengan hangat dan sangat bersahabat Ibu Titi namanya Diberinya aku kesempatan untuk bekerja di sanggar Tiara Handicraft Pina Ania Hatiku dipenuhi harapan Harapan akan sebuah kehidupan yang lebih baik Jadi kita harus memperbaiki Keluarga-keluarga yang memiliki anak di bubble harus dapat support Untuk melayakkan mereka mandiri Sebetulnya beban itu dulu yang harus diselesaikan Sebelum kita menuntut ke fasilitas pemerintah dan lain-lain Karena banyak juga loh di pelosok yang mengatakan bahwa Kalau dia punya anggota keluarga yang di bubble Selalu berpikiran bahwa Alah di bubble aja mau kemana sih Itu keluarganya yang gitu Oh sejauh apa sih Anak saya mau melangkah kalau dia jalan aja gak bisa Itu dari keluarganya duluan Nah sekarang pencerahannya kemana Anda menuntut pemerintahnya dulu Apa harus menstabilkan keluarga-keluarga yang memiliki anak di bubble itu Supaya mempersiapkan dari awal Kalau saya memilihnya adalah pendidikan data di keluarganya dulu Yaitu memandekan atau melayakkan keluarganya dulu Bahwa dia harus memperlakukan yang layak terhadap di bubble itu bagaimana Karena ternyata kan dengan keberadaan perekonomian saat ini Banyak keluarga-keluarga itu yang memiliki anak di bubble Justru konsentrasinya bukan untuk anak di bubble-nya Justru ke survive hidupnya keluarga itu secara keseluruhan Belum ke bagaimana men-survivekan di bubble-nya di dalamnya Kalau itu dianggap jadi beban dari satu keluarga di bubble yang itu Ya mestinya harus mencari unsur lain yang bisa men-support Nah itu siapa? Hadirkan relawan-relawan atau hadirkan mereka-mereka yang siap mendidik para keluarga Untuk memandirikan anak-anak ini dengan cara apa? Kan keluarganya saja tidak sempat mikir Siapa yang sekarang mikir? Nunggu pemerintah? Ya lama Ya mungkin kita harus saling gandeng tangan untuk semuanya berfungsi yang sama Bahwa support utamanya adalah terhadap keluarga yang memiliki anak di bubble itu Supaya dia bisa lebih mempersiapkan anak-anaknya atau anggota keluarganya Untuk siap mendidikan diri sendiri Kondisi terbatas Pikirannya tidak terbatas masih bisa kita melewati Tapi kita yang misalnya kondisi tidak terbatas Tapi membatasi pemikiran kita Ya always terjadi terbatas Jadi asumsi utamanya adalah kesamaan pemikiran Terbatas itu jangan menganggap secara fisik Tapi kita membuka terbatasnya pikiran dulu Itu untuk siapa saja? Apalagi di bubble Sudah dirinya terbatas, pikirannya terbatas Dia mau diharapkan sampai di mana? Dia harus buka dulu Yang utuh saja kalau dia masih membatasi pemikirannya Dia juga akan lebih terbatas daripada anak yang terbatas secara fisik Kalau misalnya yang menggerakkan itu dia punya bekanya Pendidikan ada Cuma yang kurang di fisiknya saja lah misalnya Dia masih bisa menuntutkan saya punya pendidikan formal tinggi Berarti saya berhak dapat pekerjaan yang layak Bagi yang berpendidikan tinggi Tapi kan kondisi Ratanya dari keberadaan di masyarakat Di bubble ini loh banyak yang Tidak memiliki kesempatan untuk dapat formalitas pendidikan Terus kalau minta dituntutkan yang sama Misalnya yang lulusan sarjana Protes untuk dapat kesempatan Dapat formalitas pekerjaan di pemerintah Tapi dia ngajaknya bergerak dengan yang lulusan SD Dengan tuntutan yang sama Bisa kak itu dianggap sama rata untuk semua di bubble Jangan Karena kan juga harus dilihat fase bekalnya itu Yang bekalnya cukup gak apa-apa Diajak maju berjuang gak apa-apa Yang sama-sama punya bekal yang cukup Kalau yang diajak bekalnya gak cukup Ya kasihan kan Dia cuma jadi Di gandeng sana gandeng sini Tarik sana tarik sini Ya mereka capek di jalan Kalau bagi kita Justru mengajarkan pada di bubble Untuk menerima keberadaan apapun Itu cara pandang yang berbeda memang Jadi kalau misalnya Dipikirkan dengan Dengan asumsi yang sama Makanya enggak Kita sendiri kan ngajari ketangguhan Bagi di bubble-nya itu satu tuntutan yang harus dipenuhi Saya pernah kejadiannya itu mengalami sendiri Misalnya pada saat ekshibition yang dia tidak ada untuk jalur kursi roda Ya tetap saya harus gendong Tapi bagi saya Dengan saya menggendong itu bukan Bukan satu hal yang Kenapa sih kok fasilitas tidak dipenuhi Yang saya lihat bahwa Yang saya positifkan adalah Kesempatannya dulu Tapi kan Bagi di bubble secara umum Mungkin tuntutan terbesarnya adalah Fasilitas yang harus memenuhi dari Kestandatan mereka Memang Cuman kan Seberapa Seberapa besar sih Komitmen ketika kita Mengajukan satu Satu penolang Atau satu Tanggapan Akan dipenuhi Mereka tidak dipenuhi Apa